Info penting untuk Anda atau anggota keluarga yang mengalami batuk berdarah. Anda harus waspada jika terjadi batuk berdarah. Dilansir dari website Ciputra Hospital, batuk berdarah dikenal sebagai hemoptisis. Batuk berdarah dapat disebabkan oleh beberapa hal, contohnya infeksi, kanker atau masalah pembuluh darah pada paru-paru. Berdasarkan banyaknya darah yang keluar selama 24 jam terakhir, batuk berdarah terdiri dari 3 macam. Pertama, batuk berdarah masif, dengan intensitas keluarnya darah berkisar 100 hingga lebih dari 600 ml. Kedua, batuk berdarah non-masif, dengan intensitas keluarnya darah berkisar 20 hingga 200 ml. Ketiga, batuk berdarah ringan, dengan intensitas keluarnya darah berkisar kurang dari 20 ml. Batuk berdarah dapat disebabkan radang saluran udara, bronchitis, pneumonia, tuberculosis, fibrosis kistik, dan banyak lainnya. Batuk berdarah perlu diwaspadai karena bisa menjadi pertanda penyakit paru-paru. Penyakit pada paru-paru dengan gejala batuk darah antara lain bronchitis, kanker paru-paru, kerusakan saluran pernapasan, pneumonia, hingga tuberkulosis. Jika mengalami batuk berdarah, segeralah menghubungi dokter. Jika mengalami batuk berdarah, segeralah menghubungi dokter.